Halo semuanya, sebelum opening aku mau mohon maaf kalau misalkan ada suara ayam karena ayamnya gak bisa dibekep gitu kan aku tagnya soalnya pagi-pagi banget baru matahari baru terbit gitu jadi ayam-ayam baru pada bangun jadi sesuai yang udah ada di judul di video ku kali ini aku mau bikin tutorial makeup buat lebaran yang super simple dan fresh banget kurang lebih kayak gini final looknya ini simple parah tapi bener-bener bikin muka keliatan fresh banget ya kan jadi yap, kalau gitu gak usah lama-lama lagi kita langsung masuk aja ke tutorialnya pertama aku mau ngelembapin muka aku dulu pake Wardah yang ini aku suka banget sama produk ini karena dia bagus banget buat ngelembapin muka karena tekstur dia yang cair jadi dia gampang banget ngeresepnya ke muka tapi dia bisa ngelembapin muka aku dengan maksimal gitu selanjutnya aku sambil nunggu si hydrating boosternya kering ngeresep gitu aku mau ngelembapin bibir aku pake lip balm dari madame G ini tuh murah meriah banget lip balmnya tapi aku suka banget yang selanjutnya aku mau pake sunscreen jadi jangan sampai di skip sunscreen karena kan kita mau berkegiatan bersalam-salaman muter kesana kesini ya kan jadi sunscreen wajibul kudu jangan di skip diratain ke seluruh muka maaf ya kalo aku ngeliatnya kadang kesana soalnya picture mini ada disana yang selanjutnya aku mau pake primer dari Maybelline Baby Skin supaya pori-porinya keliatan lebih smooth aku mau puasatin di area yang pori-porinya lebih gede dan ada kayak kerutan-kerutannya gitu soalnya si Maybelline Baby Skin ini tuh lumayan nyamarin pori-pori dan lumayan nyamarin kerutan-kerutan juga maaf ya guys aku bikin video tutorialnya mepet banget ke lebaran baru sempet guys lagi raryuh banget soalnya kemarin lagi blok-balik ke rumah sakit terus nganterin mama aku berobat aku berobat gitu jadi kayak ya sudah lah lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya kan terus di area jidat juga mau aku pakein soalnya kan area jidat ini tuh area yang paling bertekstur di bagian muka selanjutnya kita mau mulai masuk ke complexion karena aku pengen hasil yang fresh gitu jadi aku kali ini gak pengen yang terlalu matte gitu looknya jadi aku mau pake serum foundation aja dari pixie beauty benefits ini yang shade 02 yellow beige terus mau aku blend pake sponge yang udah aku basahin aku suka banget sama pixie serum foundation ini karena yang pertama dia ada banyak kandungan skincarenya terus dia teksturnya cair kayak serum gitu jadi gak berat sama sekali dan finishnya dia dewy gitu cuman gak dewy yang lebay yang basah dan selain itu dia coveragenya juga bagus jadi untuk makeup lebaran kali ini aku gak mau bikin yang ribet ribet karena sejujurnya nih aku pribadi dandanya itu kan setelah shalat it ya karena pas sebelum shalat itu tuh kan gak keburu jadi dandanya tuh harus cepet-cepet karena keburu takut tamu tuh keburu pada datang gitu nah belajar dari pengalaman dari tahun-tahun tahun-tahun sebelumnya aku tuh terlalu ribu sama makeup ya kan jadi untuk tahun ini jangan sampai kejadian itu terulang lagi oke untuk foundationnya cukup satu layer aja terus untuk bakas-bakas yang masih keliatan gini aku mau nutupin pake wardah liquid concealer yang ini mau aku blend pake tangan aja supaya gak banyak produk yang keserap sama si sponsnya aku pake juga buat bawah mata sedikit aja nah ini udah selesai lihat langsung full coverage terus yang selanjutnya aku mau pake blush on dalam pake lipstick yang dari Mirabella Cheek ini aku pake shades yang nomor 08 dia warnanya cantik banget disini deh kayak cantik banget ya kan? aku mau pake tangan aja ngeplikasiinnya kenapa tumben-tumbenan biasanya kan aku gak pernah pake blush on dalam ya karena supaya blush onnya tahan lama soalnya kunci makeup yang seger itu di blush on sih menurut aku jadi wajib sih blush onnya dibikin supaya tahan banting tahan lama gitu oke yang selanjutnya aku mau nge-set semuanya pake bedak tabur dari Emina Bright Stuff jangan lupa bawah matanya di tap-tap lagi baru kita set baru aku mau set ke seluruh muka nah kalo udah dirasa cukup rata kayak gini jangan lupa di cek lagi masa ada yang basah atau engga soalnya bedak tabur adalah kunci ya kan terus mau aku sapu-sapu pake brush supaya gak ketebelan yang selanjutnya aku mau nge-contour idung aku pake palette dari Madame G ini warna ini yang aku pake sedikit-sedikit aja pakenya terus aku blend pake brush yang lebih gede supaya dia lebih ngebower gitu terus aku mau kasih contour juga deh sedikit di pipi aku supaya gak terlalu pucat mukanya supaya ada gradasinya sedikit aja gak usah yang terlalu ekstrim sedikit aja satuin sama blush on terus dijedat juga supaya tidak sejenong-jenong oke yang selanjutnya aku mau beralih ke alis tapi kali ini aku gak akan ngalis secara formal pake pensil alis gitu aku mau pake mascara aja di alis aku karena kalo misalkan harus ngalis formal untuk aku sendiri itu masih butuh waktu yang gak lama banget sih cuman kayak makan waktu aja gitu jadi lebih simple dan lebih praktis langsung disapu-sapu aja kayak gini pake mascara kalo misalkan kalian punya apa namanya brow cara kalian bisa pake brow cara tapi karena aku gak punya jadi aku pake mascara aja kuncinya supaya gak ngeblock ini disapu-sapu ngambang aja jangan terlalu di jangan ditekan nah kalo ada yang gak beraturan gini tinggal diratain aja pake sekuli supaya dia lebih rapih bentuk alisnya yang selanjutnya aku mau bikin eyeshadow tapi aku mau bikin eyeshadow yang biasa-biasa aja yang gampang-gampang aja pake palette dari madame G ada anak kok bedugan jam 6 pagi coba aku mau pake yang ini yang dream ini warna yang muda astagfirullah saji aku mau ratain ke seluruh aku mau ratain ke seluruh kelopak mata aku terus yang selanjutnya aku mau pake warna shimmer yang belinya ini buat di kelopak mata yang bawahnya aja terus untuk bawahnya aku mau pake warna yang sama yang dream tadi pake dari tengah ke ujung aja gak usah banyak-banyak eyeshadownya udah selesai kayak gini aja simple-simple aja yang penting keliatan ada warnanya yang selanjutnya aku mau pake mascara tapi aku mau jepit dulu pake ini penjepit bulu mata oke ini bulu matanya udah ready yang selanjutnya aku mau pake mascara dari Maybelline The Folches Lush Lash Lift Mascara mantul jangan lupa juga pake bulu mata bawahnya yang selanjutnya aku mau pake eyeliner pencil ini eyeliner pencilnya dari oleh-oleh dari Arab jadi aku gak tau ini merknya apa Lira merknya dipake di bawah sedikit aja gak usah terlalu hitam oke segitu cukup buat negesin aja garis mata bagian eye makeup udah beres yang selanjutnya aku mau pake blush on dari implora cheek blossom blush on mulai dari atas sini terus turun ke pipi terus pakein juga ke hidung pakein juga di dagu yang selanjutnya aku mau pake highlighter dari palet yang sama kayak yang contour tadi supaya tampilannya lebih fresh terus ya wah alis bisa pakein sedikit selanjutnya aku mau set semuanya pake setting spray dari Pixi supaya makeupnya lebih awet sambil nungguin setting spraynya yang tadi ngeresap aku mau pake lipstick yang pertama aku mau pake emina cream matte yang nomor 09 apa ini baby fox nih yang ini buat base nya luarnya cakep banget terus terus mau aku ombre pake implora yang nomor 01 vampire blood udah kayak gini biasanya aku mau nambahin kepucatan pinggirannya itu pake compact powder dari Purbasari terus yang terakhir aku mau pake lip gloss dari emina supaya keliatan makin fresh gitu makeupnya pake lip gloss sudah selesai tutorial makeupnya gimana kalian suka atau gak sama look makeupnya kali ini gampang banget kan buat ditiruin dirumah kalau aku pribadi sih aku suka banget sama final makeupnya karena ini bikin muka aku keliatan fresh banget dan gak keliatan dempul sama sekali oke kalau gitu sekian aja dari aku semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya oke kalau gitu bye 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 bye